Intro Pemirsa Menurut TV Lampung ada masih bersama kami di bedah tajuk Lampung Post Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topic di multi-platform Lampung Post Mulai dari lampost.co, lampungpost.id serta saiz100fm.id Saat ini sudah ada 5 berita trending topic di lampost.co diantaranya Kantor Bumi Putra Lampung disegel oleh pemegang polis Pelaku penggelapan modus perental mobil asal Lampung Tengah diamankan polisi Sistem pemerintahan berbasis elektronik Lampung terbaik keempat nasional Tiket Timnas versus Argentina dijual hari ini, begini cara belinya Kemenak, protes ke Garuda soal tertundanya keberangkatan jemaah calon haji Banjarmasi Baik, Bang, apa yang menarik Bang? Sistem elektronik pemerintahan di Indonesia ternyata terbaik keempat nasional Hal itu memang sejalan dengan bagaimana perkembangan aplikasi sistem digital Baik di masyarakat atau pemerintahan Lampung selama ini memang digembar-gemborkan Bahkan untuk internet desa pun sudah menjangkau hampir seluruh desa di Lampung Sudah dipasang untuk sistem internetnya ya, HWF-nya terpasang Bahkan tahun lalu itu di Lampung Tengah itu ada 25 desa melakukan pilkades secara digital Di Pringsewu juga seperti itu, cuma sedikit hanya 10-15 desa yang melaksanakan pilkadesnya secara digital Ini membuktikan bahwa memang masyarakat Lampung sudah mulai akrab dengan dunia-dunia digital Dan ini menjadi salah satu potensi untuk bagaimana mereka semakin produktif dengan mengenal dunia digital Salah satunya misalnya dengan mereka membuka usaha kecil dengan promosi dan pemasaran di digital Inilah mengapa akhirnya Lampung mendapat penghargaan terbaik ya Walaupun keempat secara nasional dari sistem elektronik pemerintahan ini Sistem elektronik pemerintahan ini salah satunya adalah KTP digital Kemudian juga bayar pajak digital segala macam Nah itu elektronik ini memang menjadi sorotan dan salah satu poin-toin baik juga untuk kemajuan atau pembangunan daerah Baik Bang kita beralih Pemirsa kita beralih ke lampungpost.id yang pertama Jelang Idul Adha harga ternak naik Tren harga kedelai fluktuatif Aksi penghijauan isi pekan lingkungan hidup dan kehutanan 2023 di Lampung Rakernas Golkar tetapkan keputusan partai terkait pemilu diserahkan ketua umum Terakhir harga bahan pokok terus melambung jelang Idul Adha Iya jadi ternak ya harga ternak ini naik ini ya naik Kalau di Lampung Tengah antara 500.000 sampai 800.000 per kilo gitu ya Ini juga apa namanya ini wajar karena memang semakin mendekati Idul Fitri Idul Adha ini kebutuhan akan semakin banyak karena orang-orang ingin mau ingin berkurban ya Artinya memang kenaikan harga itu wajar sangat wajar Cuman memang kemarin para petani diserang dengan apa isu dan memang bukan isu sih penyakit LSD itu Penyakit LSD itu ternyata memang pengaruhi Akhirnya bagaimana caranya agar benar-benar bernak itu berantas dan sapi itu bersih Dan pada akhirnya memang harga sapi itu kembali normal atau naik Itu menguntungkan petani karena memang kebutuhannya semakin besar Semakin besar dari orang-orang yang mau berkurban itu Nah kemudian yang kedua adalah harga bahan pokok fluktuatif itu ya udah mulai naik juga Ini juga mengimbangi harga-harga hewan kurban tadi itu Harga bahan pokok terus melampung ini sangat wajar karena memang seperti itu Karena di setiap hari raya itu pasti masyarakat tingkat konsumsifnya menjadi naik ya minimal naik Tapi memang ada arahan-arahan dari pemerintah sih sebenarnya untuk Semayu kita tekan jangan konsumtif gitu kan ya Karena memang setelah hari raya itu masih ada hari esoknya gitu Nah ini memang tapi memang tidak bisa ditahan lagi kalau hari raya namanya orang merayakan kegembiraan ya kebahagiaan Jadi mereka wajar ingin juga apa namanya konsumsifnya menjadi meningkat walaupun sedikit gitu kan ya gitu Itu sangat pengaruh Baik banget kita beralih Pemirsa kita beralih ke size100fm.id yang pertama Keren titik puspa majang di Times Square New York Dalam konser Beyonce beri penghormatan untuk Tina Turner Belly Nail 2023 resmi dibuka Hadirkan film lintas genre Tayang di bioskop Ini sinopsis Spider-Man Across the Spider-Force Dracore Revenant tentang memutus misteri kutukan Oke ini yang artis legendaris Indonesia ya Walaupun memang senior dia titik puspa Ternyata mengisi Billboard di New York Times Square ya Times Square di New York City ya Dia di Billboard itu dia Sebagai equalnya Spotify Jadi memang ada Iklan Spotify cuman Gambarnya adalah titik puspa Ini menjadi Sebuah apresiasi dari Spotify kepada titik puspa Bahwa memang lagu-lagunya Di Spotify itu memang Banyak didengar orang Makanya akhirnya Spotify memberikan apresiasi Dengan mengiklankan Apa namanya Spotify-nya dengan gambar titik puspa Dan itu ada di Billboard-nya Di Times Square ya New York Sebelum titik puspa sih ada beberapa memang Seperti misalnya Moodya Yunda Moodya Yunda memang Apa Artis yang fenomenal di Multi-talent ya Di Indonesia ya Baru-baru ini Kemudian sebelumnya ada lagi Lu Namanya Lu Namanya juga seperti itu Multi-talent Kemudian NG Story NG Story itu masuk ke Billboard itu Karena dia ikut Ikut serta dalam Fashion Week New York Fashion Week ya Akhirnya dia juga masuk ke Billboard itu Dengan apa namanya Mereka mengiklankan tentang Fashion Week itu sendiri Jadi memang Apa namanya Para seniman-seniman di Indonesia ini Didorong Seniman musik Seniman film Didorong Ayo dong gitu loh Jangankan Apa namanya Dama kan dapat perhargaan Muncul di Billboard-nya Di Times Square aja Sudah Sudah bangga kan Sudah Karena bakal dilihat orang Kalangan jet set Mungkin ya Kemudian Dilihat orang banyak Kemudian beritanya dimana-mana Jadi wajar kalau mereka gembira Itulah makanya Dipacu mereka untuk terus Berprestasi agar Apa namanya Tingkat Tingkat apa ya Apa ya namanya ya Tingkat Percayaan masyarakat Semakin tinggi gitu ya Akhirnya mereka juga Produk-produksi-produksi mereka Yang banyak didengar oleh masyarakat Baik Pak Aan Terima kasih Sudah hadir di Tuduh Meto TV Pemirsa Meto TV Lampung Demikianlah tadi Bedah tajuk Lampung Post kali ini Jangan lupa untuk update informasinya Dengan membaca Harian Umum Lampung Post Serta kunjung websitenya Di lampost.gov Lampungpost.id Dan dengarkan Saya 100 FM Serta kunjung websitenya Di Saya 100 FM Saya Nur Jana Bersama kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa